Oke jadi ceritanya sahabat malam ini ada sapi yang minta kawin Aduh kita harus seluruhkan penanganan khusus Oke langkah apa yang harus kita lakukan Seketika sapi minta kawin atau birahi di malam hari Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat Arta Javam Bagi pemirsa yang menonton youtube saya Pagi, siang, sore, malam Kami ucapkan selamat datang di channel Arta Javam Oke sahabat disini saya kedapatan Nah disini saya kedapatan sapi babon Yang mengalami Ini mengalami birahi pada malam hari Oke ini sapi babonnya Ini anaknya sudah umur 8 bulan Dan ini kemarin kita coba Dia minta kawin Cuman kayaknya tidak jadi Dan ini malah minta kawin lagi Oke langkah awal yang pertama kita harus lakukan Yaitu untuk melihat bagian lendirnya Oke sahabat Jikalau Masa-masa birahinya ini masih satu Dua dan belum sempurna Kita jangan lakukan insiminasi buatan atau dikawinkan Karena akan banyak kegagalannya Oke kita lihat lendirnya dulu Bagian lendirnya Apakah dia sudah memasuki fase yang memang seharusnya Di ebay Di ebay yang cuman hanya 24 jam Untuk fasenya Air trus, matte air trus atau free air trus Saya agak sedikit lupa Daripada saya salah ngomong Nanti bisa kita jelaskan di akhir video ya Kuncinya ada ciri khas Atau tanda-tanda tertentu Untuk sapi Yang mana waktu tepat di ebay Dan waktu belum tepatnya di ebay Oke kita lihat Ini dari analisis saya Di sini bisa kita lihat Lendirnya sudah berwarna bening Tidak kuning, tidak keruh Jadi ini Kalau tidak salah sudah free air trus Yang 24 jam Lebih dari 24 jam kita jadi Nah bisa sahabat lihat Lendirnya ini sudah bening Bening kan sahabat Tidak keruh, tidak kuning Dan tidak kekuningan-kuningan encer Ini Karena birahinya pada malam hari Jam 9 Maka Masih ada waktu Buat besok Dan sampai sore Oke untuk sapi yang birahi Kita Biarkan dulu saja Kemungkinan Kayak gitu Ciri-ciri sapi birahi Maka gitu Napsu makannya kurang Agresif Telinganya tegak turun Tegak turun Terus Dia seperti Mengaung-ngaung Karena Birahi Oke Oke pada malam ini Karena Di sini dokter Atau mantri hewan Jarang ada yang mau Dimintain tolong Untuk IB Atau Insiminasi buatan Jadi Oke Jadi kita Akan lakukan Insiminasi buatan Atau IB Perkahwinan suntik Pada besok Pagi hari Karena malam Jadi Tidak baik Karena Belum urgent Banget Jadi Kita gak enak Kalau Mau Manggil mantri Karena mantri juga Pasisah dan sibuk Ngelayanin masyarakat Jadi Kita tunda Malam ini Nanti Pagi Kita Siapkan Atau Siapkan Waktu Tempat Mereka Memang Tidak Menidurkan Sama sekali Sab yang Birahi Oke Lentirnya Kita lihat lagi Sahabat Nah Lentirnya Sudah Berwarna Bening Dan Biasanya Kalau Dibelah Dia sudah Memengkak Ini kan sudah Memengkak Sahabat Ciri-cirinya Ini sudah Memengkak Ini Ini Sudah Berwarna Bening Seperti Air liur Tidak Keruh Tidak Kuning Dan Ini Setau Saya Di Jurnal Pun Ada Itu Cuman 24 Jam Jangka Waktunya Lebih dari Itu Tidak Jadi Oke Ini Dapat Oke Maaf Dia Sedang Berak Oke Kita Akan Tunda IB Yang Penting Kita Harus Tatak Jangan Gelisah Jangan Kita Takut Atau Khawatir Kita Tunggu Sampai Besok Pagi Gak Apa Karena Lentir Besok Masih Bisa Keluar Oke Sekian Vlog Dari Saya Tentang Pemahaman Atau Apabila Tadi Ada Yang Kurang Jelas Ataupun Fase Bidai Sapi Saya Ada Yang Lupa Daripada Nanti Saya Salah Ngomong Salah Ucap Malah Jadi Panjang Libar Urusannya Nanti Kalau Ada Waktu Saya Jelaskan Fase Fase Atau Masa Masa Bidai Ibadah Sapi Oke Sahabat Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima